melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya sangat sayang kalau ada ibunya kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya maka Allah lebih sayang lagi kepada kepada hambanya tentang gambaran parfum wanita maka terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan bahasanya sebaik-baik parfum wanita adalah yang nampak warnanya namun tidak tajam baunya namun illa akan tetapi hadis-hadis ini menurut penulis adalah hadis yang daif dari sisi sanat namun kita tidak tutup mata bahasanya hadis yang dimaksudkan dinilai sahih oleh al-albani di jilbab mar'ah al-muslimah dan kemarin kita baca juga dinilai sahih oleh pensarah sahih muslim seorang hadis kota mekah zaman ini yaitu sahih muhammad ali adam hafizhullah ta'ala di catatan kaki disampaikan riwayat yang paling kuat dalam masalah ini dikeluarkan oleh atir midhi dari imran bin hussein marfuan sabda nabi nabi katakan sebaik-baik parfum laki-laki yang tajam baunya namun samar dan tidak jelas warnanya dan sebaik-baik parfum perempuan yang terlihat warnanya namun yang jelas warnanya namun tidak tajam baunya wanaha dan nabi menarang maitharatil arjawan tentang maitharatil arjawan kita lewati terlebih dahulu sanat ini mursal karena kata penulis sanat ini mursal karena hassan abbasri tidak pernah mendengar hadis dari imran bin hussein dan hadis ini memiliki dua hadis penguat namun dua-duanya sangat lemah yang pertama diatakan oleh abu dawud sanatnya daif jidan karena tidak dikenanya rawinya dari abu rayrah kemudian yang kedua penguat yang kedua diatakan oleh al-bazar di musnad dari sa'id bin sulaiman al-wasiti dari ismail ibn zakaria dari asim al-ahwal dari anas radul la'an yang mengatakan nabi mendatangi sekelompok orang mereka ini membiat nabi dan di tengah-tengah mereka ada seorang yang di tangannya ada bekas khaluqin khaluqin itu parfum yang merupakan oplosan dari berbagai macam parfum nabi terus menerus membayat mereka satu persatu dan nabi menunda lelaki yang di tangannya ada parfum khaluqin tadi kemudian nabi menyampaikan hadis di atas nah maka ada dua atau ada tiga jalur tiga-tiganya yang satu ta'if kemudian yang kedua dan yang ketiga dinilai ta'if jiddan sehingga tidak bisa naik ke derajat hasan demikian pandangan penulis kembali ke atas sedangkan hadis-hadis sahih menunjukkan menyelisih hal itu sebagaimana terdapat dalam hadis tatayyub memakai parfum dari jumat nabi mengatakan meskipun tidaklah pakai parfum meskipun parfum perempuan demikian juga adis a'isa tentang bersuci dari haid wanita diperintahkan untuk memakai kasturi dan kasturi itu parfumnya laki-laki dan kasturi adalah parfum yang baunya kuat padahal tadi disampaikan di hadis yang bermas atau yang sedang dibahas parfum perempuan itu yang tidak kuat baunya dan semisal dua hadis ini hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan wanita keluar rumah dengan muta'atirah dengan berparfum yang baunya itu tercium jelas maka ini menunjukkan kalau perempuan boleh muta'atirah pakai parfum yang baunya tajam namun di rumah maka ini karena yang dilarang adalah manakala keluar rumah berarti pakai parfum yang baunya tajam kalau di dalam rumah tidak mengapa sehingga beliau katakan tiga jenis hadis ini hadis tentang parfum hari jumat tentang pakai misak untuk toharah untuk bersuci dari haid dan larangan keluar rumah dengan memakai semuanya menunjukkan bahasanya parfum perempuan itu boleh dengan sesuatu yang tajam baunya dan Al-Bukhari Al-Bukhari rahimallah ta'ala membaca judul bab di halaman 25 Al-Bukhari membaca judul bab di sahihnya bab istri melumurkan parfum pada suaminya dengan dua tangannya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sakulani Syafi'i rahimallah ta'ala mengatakan seakan-akan kandungan dari judul bab ini minjatil isyarah mengisaratkan bahasanya hadis yang al-warid hadis yang berkenaan dengan membedakan parfum laki-laki dengan perempuan dan bahasanya parfum laki-laki adalah yang tajam baunya namun tidak jelas warnanya seakan-akan Bukhari mengisaratkan bahasanya hadis ini da'if dengan judul bab di atas kenapa kok bisa dan da'ifnya hadis tersebut minjatil ma'na dari sisi ma'na menurut Al-Bukhari dari sisi ma'na sudah terlihat kalau hadis itu da'if gimana penjelasannya seandainya seandainya hadis yang membedakan tentang parfum laki-laki dan parfum perempuan itu valid nam tanatil mar'atu nisjaya wanita atau istri dilarang untuk memakai parfum pada suaminya biti-bihi dengan parfum suaminya karena nanti akan nempel di tangan si istri dan di badan istri minhu sebagian dari parfum suami saat dia melumurkan parfum pada suaminya sehingga seandainya parfum laki-laki dan perempuan itu dibuat garis batas yang beda maka cukup bagi suami melumuri parfum untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan istri itu itu penjelasan Ibnu Hajar Ibnu Hajar menyampaikan bahasanya judul bab ini isarat dari Imam Bukhari kalau hadis yang membedakan tentang parfum laki-laki dan parfum perempuan itu menurut Bukhari hadisnya da'if karena hadis tersebut juga tidak tidak tepat dari sisi makna karena jika istri boleh melumuri badan suami dengan parfum maka nanti di tangan istri ada parfum dan jika itu parfum laki-laki maka akhirnya di badan istri terdapat parfum laki-laki sehingga ini menunjukkan bahasanya istri pakai parfum yang baunya tajam itu boleh asalkan di ruang-ruang yang terbatas namun kalau namun jika kita perhatikan juga lebih ini kita juga cermati hadis kemarin yang kita baca tentang parfum untuk pada hari jumat nabi katakan walau minti bil mar'ati hendaklah suami pakai parfum ketika hendak sholat jumat meskipun dengan parfum perempuan maka kata-kata parfum perempuan itu menunjukkan dan mengisaratkan bahasanya parfum perempuan itu khas beda dengan parfum laki-laki nah ketika sholat jumat maka laki-laki diperintahkan untuk memakai parfum meskipun parfumnya adalah parfum perempuan gitu jadi ini ada isarat juga sebenarnya kalau pakai adis layat muslim mengisaratkan parfum perempuan itu beda dengan parfum laki-laki sehingga nabi menyebut adanya parfum perempuan kemudian wa'ala takdiri sehati al-hadisi dan seandainya kita andaikan sahihnya hadis berkenaan dengan masalah ini maka hadis tersebut tidaklah menunjukkan sama sekali bolehnya perempuan keluar rumah dalam keadaan pakai parfum bima dengan parfum yang tajam bima yadharul launuhu dengan yang jelas warnanya dan tidak jelas baunya tetap itu seandainya hadisnya sahih maka cuma dipakai di dalam rumah ringkasnya apakah parfum perempuan itu punya ciri khas maka ada hadis tentang hal ini dan hadisnya dipersilisikan statusnya namun perlu jika kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan hadisnya sahih semacam al-albani dijilbab al-mar'ah al-muslimah atau yang lain maka itu tidak berarti menunjukkan parfum perempuan itu boleh dipakai di luar rumah atau ketika keluar rumah hanya menunjukkan boleh dipakai oleh perempuan dan tentu dipakainya di rumah saja kemudian kita masuk di halaman 26 bolehnya wanita memakai parfum dengan parfum laki-laki dan sebaliknya boleh jadi ada wanita yang bertanya bima mengingat bahasanya hadis yang berkenaan dengan membedakan antara ciri khas parfum laki-laki dan parfum perempuan apakah hal ini tidak sahih apakah hal ini bermakna bolehnya perempuan pakai parfum laki-laki dan laki-laki boleh pakai parfum perempuan maka jawaban untuk ukti muslimah yang bertanya tentang hal ini disampaikan oleh penulis jawabannya adalah masalah ini adalah boleh laki-laki pakai parfum perempuan 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 pakai parfum khas laki-laki di daerah tersebut juga boleh karena terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya perempuan pakai parfum khasnya laki-laki dan laki-laki pakai parfum khasnya perempuan di antara hal ini yang pertama hadis Aisyah tentang membersihkan tatabu idam milhaidi bahasanya setelah haid itu selesai maka perempuan diminta untuk ngambil kapas dikasih parfum berupa misek atau kasturi kemudian tetabu kemudian di mba pada darah haid yang masih tersisa itu di atau tempat keluarnya darah haid kemudian diberi kapas berfafum itu ditelusurlah darah haid berfirsati miskin dengan satu potong atau satu bagian dari kasturi dan misek atau kasturi adalah diantara parfum lagi-lagi dan yang kedua hadis Abu Said tentang memakai parfum pada hari Jumat dan ada sabda Nabi dalam salah satu reyat hadis ini dan itu reyat muslim meskipun yang dipakai adalah dan boleh baginya memakai parfum perempuan maka maka memakai parfum dengan parfum khas jenis kelamin yang lain tidak tergolong bentuk tasyabu dengan lawan jenis karena berdan dan dengannya tidak mengeluarkan salah satu jenis dari fitrahnya yang sehat yang Allah tetapkan padanya karena parfum itu digunakan untuk mengubah bau atau untuk melembutkan suasana ada parfum tertentu yang menyebabkan kita happy nyaman dan misal ini layak tadi tidaklah mengharuskan apapun keadaannya tidaklah mengharuskan keluar dari fitrah yang sehat wallahu a'lam kemudian bapak dan ibu sekalian kemuslimin dan muslimah rahimah rahimah kumullah kita berpindah ke halaman 27 haramnya menampakkan parfum di hadapan wanita laki-laki adj nabi bukan mahrum bukan suami akan tetapi tanabahi ayatuhal muslimah wahai wanita muslimah perhatikanlah bahasanya memakai parfum itu adalah diantara bentuk berdandan yang yang wajib disembunyikan dari lelaki adj nabi dan tidak menampakannya kecuali di depan suami atau mahrum maka perhatikan suami atau mahrum ini menunjukkan bahasanya suami itu bukan mahrum mahrum bukan suami dan jelas dan gamblang karena tidak boleh nikah sama mahrum maka suami itu bukan mahrum kalau menikahi mahrum hukumnya haram dan zina dosa besar fa'inahu maka sesunya parfum meskipun dia samar dari sisi penampilan tidak terlihat atau dari sisi usapan tidak terusap akan tetapi bau wanginya yang semerbak itu akan bekerja pada akal laki-laki dengan pekerjaan yang jauh lebih hebat dibandingkan sebagian parfum yang warnanya atau parfum yang nampak maka disampaikan oleh penulis bahasanya kudaan gara-gara parfum yang luar biasa itu bisa lebih dahsyat daripada jiwa seorang laki-laki daripada beda atau yang lainnya oleh karena itu terdapat atas di itu ancaman yang keras kepergian seorang perempuan dengan memakai parfum seorang perempuan keluar rumah dalam keadaan pakai parfum meskipun keluar rumahnya tersebut untuk salat di masjid dari Abu Musa mengatakan Rasulullah bersabda setiap wanita yang memakai iter yang memakai parfum lantas dia melewati sekelompok laki-laki supaya mereka menjumpai baunya yang semerba wangi maka perempuan ini adalah zaniaton pezina kemarin telah kita baca maksudnya adalah pendusa karena dia lah menjadi sebab laki-laki melakukan dosa zina mata dengan memandangi dirinya dari Abu Rayyrah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam menyampaikan ayum memraatin asobat bakhuran setiap wanita yang terkena bakhur bakhur itu parfum dengan gaharu dengan asap gaharu atau jendana namun ini sekedar contoh semisal parfum dengan gaharu dengan dan jendana parfum parfum yang lain parfum oles parfum semprot itu sama dengan bakhur maka Nabi katakan maka janganlah perempuan tersebut mengikuti kegiatan sholat isya bersama kami kalau diketahui bahasanya sholat isya itu memiliki tiga nama yang pertama isya kemudian yang kedua adalah atamah kemudian yang ketiga adalah al-ishya al-akhirah isya terakhir disebut isya terakhir karena marib itu disebut isya maka marib dan isya disebut isya ayini dua isya dan dari Zainab Zainab istrinya Abdullah Ibn Mas'ud Zainab di sini Zainab binti Muawiyah bahwa isya istri Abdul Ibn Mas'ud suhabiyah maka istrinya Ibn Mas'ud ada yang mengatakan namanya Zainab ada lagi yang mengatakan namanya Ra'itah Ra'itah Ya Sakafiyah ini nisbat kepada kabilah yang terkenal yaitu kabilah Sakib penduduk asal Ta'if Zainab Thakafiyah menyampaikan dari Rasulullah S.A.W bahasanya Rasul mengatakan idha syahidat ay aradat anta syahada syahidat di sini meskipun madhi namun maknanya mudore jadi terjemah hadisnya bukan jika telah menghadiri namun jika akan menghadiri jika ada wanita yang mau menghadiri al-isyah solat isyak di masjid sebagaimana ditegas ketika menjelaskan hadis ini maknahu makna hadis ini aradat syuhudaha wanita yang ingin menghadiri solat isyak ada pun yang sudah hadir solat isyak kemudian kembali ke rumah maka tidak dilarang pakai parfum setelah itu falat tatoyab maka taknya yang pertama di di fathah karena aslinya itu ada double tak falat tatoyab lantas salah satu taknya dibuang sebagaimana tanah zalul mala'i gaduh maka jangan pakai parfum tilka laylata di malam itu yaitu di malam yang dia ingin menghadiri solat isyak di masjid ketiga itu berkenaan dengan hadis ini red muslim hadis ini dalil bolehnya wanita datang ke masjid untuk ikut solat di masjid jika tidak pakai parfum nah hal yang menariknya untuk mendatang bahan malam maka para ulama menyampaikan sejumlah syarat syarat supaya wanita boleh pergi ke masjid untuk shalat disampaikan disampaikan oleh sebagian ulama diantara faktor yang menunjukkan pengecualian ayakuna billail wanita itu kalau mau pergi ke masjid disarankan perginya adalah untuk solat yang di malam hari solat malam itu merib isyak subuh sebagian terdapat di sebagian jalur hadis yang sedang kita baca maka ada keterangan di waktu malam menunjukkan benarnya apa yang beliau katakan maka disarankan agar pergi ke masjidnya itu untuk solat yang di malam hari solat yang siang hari dimana terlihat jelas siapa perempuan siapa yang berangkat ke masjid maka ini sebaiknya tidak ke masjid kenapa kok malam hari karena malam hari lebih tertutup lebih tidak diketahui siapa wanita siapakah ini yang pergi ke masjid kemudian selanjutnya di alaman 28 apa yang dimaksud dengan zinah untuk perempuan untuk firman Allah ta'ala ambillah ambillah zinah kalian ketika kalian tidak solat boleh jadi seorang wanita bertanya akan tapi terdapat perintah dalam Al-Quran untuk memakai zinah ketika pergi ke masjid dan pakai zinah kalian ketika kalian solat di masjid silahkan makan dan minum jangan israf jangan boros Allah tidak menyukai orang-orang yang boros maka laki-laki dan perempuan dalam masalah ini alas sama-sama diperintahkan untuk memakai zinah dan parfum adalah bagian dari zinah maka bagaimanakah cara untuk mengkompromikan antara ayat ini dan hadis-hadis yang menunjukkan kalau perempuan pergi ke masjid terlarang untuk memakai parfum jawabannya adalah betul wahir ayat di atas menunjukkan apa yang anda katakan wahai saudari wanita muslimah walau sepatutnya bagi kita untuk mengetahui tafsir yang benar untuk ayat ini adalah supaya kita mengetahui tafsir yang benar untuk ayat ini adalah kita mengetahui sebab turunnya ayat ini sebab turunnya ayat ini sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah ibn abbas surat dola anhu beliau katakan adalah seorang perempuan itu tawaf menikah sambil kelanjang fatakulu maka perempuan tersebut mengatakan siapakah yang meminjamiku titwafan yaitu memberikan padaku pakaian yang bisa aku gunakan untuk tawaf taja'aluhu lantas dia jadikan kain tersebut menutupi farjinya watakulu kemudian dia berkata sambil toaf unwin ka'bah pada hari ini nampak sebagiannya atau seluruhnya dan apa yang nampak dari badanku tidaklah kuhalalkan untuk dilihat oleh laki-laki dengan fitrahnya dia masih merasa malu dan tidak rela badannya dinikmati oleh mata laki-laki jika mata laki-laki saja dia tidak rela menikmati keindahan tubuhnya apalagi lebih dari sekedar mata laki-laki ini keadaan wanita jaili perlu diketahui bahasanya di masak jaili itu terdapat aturan kalau penduduk mekah tawafnya itu boleh pakai bajunya kalau bukan penduduk tanah haram maka boleh tawaf dengan pakai baju manakala diberi pinjaman pakaian penduduk tanah haram nah ketika tidak dapat pinjaman pakaian dari penduduk tanah haram maka laki-laki ataupun perempuan diharuskan untuk tawaf sambil telanjang dengan anggapan baik bahasanya pakaiannya adalah pakaian yang penuh dengan berlumur dosa masa dipakai untuk tawaf pengelilingi rumah Allah yang mulia maka perempuan ini mengatakan man yoi runi siapakah dari penduduk mekah yang meminjami aku kain lantas lantas turun ayat ini ambillah zina takum indakuli masjidin zina kalian setiap kali pergi ke masjid maksudnya tutuplah aurat kalian sehingga yang dimaksud dengan zina guna disini untuk wanita adalah pakaian sedangkan untuk laki-laki semua yang memperindah tampilan fisik dan lahir ya kenapa disimpulkan demikian kok beda zina laki-laki sama zina perempuan karena terdapat larangan wanita pergi ke masjid dengan keadaan pakai parfum dan karena terdapat anjuran laki-laki pergi ke masjid dalam keadaan pakai pakaian yang terbaik dan parfum yang terbagus ada pun wanita maka wanita diperintahkan untuk pergi ke masjid tak berdandan supaya tidak membangkitkan pada jiwa laki-laki al-fitnah kudaan lawan jenis khusus terutama mereka-mereka yang di dalam hatinya terdapat maraton penyakit perlu diketahui bahasanya diantara hal yang dianjurkan masjid itu masjid bangunan masjidnya dikasih parfum dan disarankan parfumnya adalah bakur asap gahara gaharu atau jendana ini ini tempatnya kemudian tumbul asap kemudian dibawa keliling melilingi tembok-tembok tembok demi tembok masjid ini satu hal yang dianjurkan nah bolehkah perempuan yang muter seperti ini yang menjadi eksekutor muter menyebarkan asap gaharu atau jendana tersebut bolehkah pelakunya adalah perempuan ini jawaban di halaman selanjutnya halaman 29 jawas bolehnya wanita memberikan parfum dan parfum asap untuk masjid maka wahat hal yang telah kami sampaikan tidak menghalangi perempuan untuk memberikan parfum dan parfum asap pada musola perempuan atau masjid secara umum dan pada dengan syarat pada saat dia melakukan kegiatan memberikan parfum pada tembok-tembok masjid tersebut tidak terdapat laki-laki yang bukan suami dan bukan mahafab dan itu dengan syarat wanita tersebut tidak mendapatkan dari parfum dan parfum asap tersebut sesuatu yang nempel di pakaiannya atau di dua tangannya sehingga nanti ada bau semerbak yang bisa ditangkap oleh laki-laki Ajinabi sehingga silahkan beri parfum masjid silahkan beri bakhur beri asap wangi untuk masjid namun dengan sesuatu yang tidak nempel di kainnya dalilhani hadis dari Anas bin Malik Radul Anhu beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. melihat dahak di arah kiblat masjid maka beliau marah sampai memirah wajahnya lantas berdirilah seorang wanita ansar dan mengeriknya kemudian wanita ansar ini menjadikan di tempat bekas yang dikerik tadi khaluqon parfum campuran maka Rasulullah s.a.w. komentar betapa bagusnya hal ini khaluq satu jenis parfum yang dibuat dari bahan dasar za'faron dan yang lain artinya mixer campuran kemudian di halaman 30 bolehnya seorang wanita melumberkan parfum pada suaminya maka maka wakadhal akademika juga boleh bagi wanita untuk memberikan parfum ada suaminya baik parfum suami tersebut menempel pada dirinya atau tidak menempel asalkan baunya bau sembah wanginya tidak dirasakan oleh lelaki ajnabi karena terdapat dali yang menunjukkan hal tersebut dari ibuna Aizah yang mengatakan aku memberikan parfum kepada nabi s.a.w. biat ya bima ya jidu dengan dengan parfum yang paling wangi yang nabi sampai sampai aku jumpai warna putih-putih bekas parfum di kepala nabi s.a.w. dan di jenggot nabi ya demikian yang kita baca kita kasih sempatan siang hari ini assalallah ala nabina muhammadin wa ala alihi wa s.a.w. wa ruda'u anu alhamdulillahi rabbil alamin baik s.a.w. sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui akun dan insya Allah akan kami bacakan untuk pertanyaan pertama s.a.w. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum wabarakatuh afan s.a.w. anak ingin bertanya apakah sah wudhu menggunakan celak apakah boleh parfum perempuan dipakai laki-laki parfum perempuan dipakai laki-laki tadi telah jadi satu bahasa di bahasan khusus di kajian kita jawabannya boleh wudhu dalam keadaan di mata masih ada celak hukumnya boleh baik s.a.w. pertanyaan berikutnya s.a.w. assalamualaikum amin s.a.w. nabi s.a.w. sangat menyukai parfum dan beliau memilih parfum yang paling wangi apakah ini demikian wanita juga dianjurkan menyukai parfum di rumah iya satu hal yang baik wanita suka pakai parfum di rumah untuk suaminya itu bentuk bertandan pada suami dan itu bentuk amal soleh baik s.a.w. pertanyaan berikutnya s.a.w. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh avan s.a.w. ingin bertanya apakah boleh wanita memakai hispray pengeras rambut apakah sah wudunya sukron s.a.w. saya tidak punya gambaran tentang hispray pengeras rambut tadi apakah dia bermateri dengan pakai cat atau semacam itu yang menghalangi sampainya air ke rambut jika dengan materi semacam maka tidak boleh dipakai kalau dalam keadaan wajib sholat tapi kalau tidak ada materi sejenis cat yang menghalangi air sampai rambut sekedar manfaat yang lainnya maka insya Allah tidak mengapa baik pertanyaan berikutnya bismillah barakallahu fikum anak mau bertanya apakah parfum laundry yang menyengat juga dihukumi seperti parfum biasa karena banyak parfum laundry yang wanginya sangat harum iya sama tidak boleh bagi perempuan jadi seorang muslimah kalau mau laundry harus bilang kalau yang ini tolong dicuci sendiri tanpa parfum itu khusus untuk pakaian-pakaian yang biasa dipakai keluar rumah baik baik pertanyaan berikutnya semoga ustaz dalam lindungan Allah amin afan ustaz anak ingin bertanya apakah hukumnya wanita yang masih bayi diberi parfum bayi ustaz sukron parfum bayi untuk bayi boleh tidak masalah parfum bayi untuk bayi baik ustaz pertanyaan berikutnya saya sering ustaz sering kita temui orang di masjid menggunakan parfum yang terlalu menyengat dan tidak enak bagaimana hukum parfum yang terlalu menyengat seperti itu ustaz parfum yang mengganggu orang lain karena baunya tidak sedap untuk menurut banyak orang ya enggak boleh mengganggu orang dengan parfum dan yang lainnya jadi carilah parfum yang kira-kira kalau parfum itu baunya kemana-mana carilah parfum yang banyak orang tidak minimal tidak mempermasalahkan nah baik saat pertanyaan berikutnya saat barakallah apakah membeli parfum mahal termasuk istrof ya tergantung penghasilan dan kantong orang tersebut kalau mahal namun duitnya banyak sehingga itu nilainya kecil ya enggak apa-apa nah baik saat ini pertanyaan berikutnya saat bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Anda masih belum paham dengan penjelasan tentang suami bukanlah mahrum dan berkaca memandangi diri sendiri adalah zina wanita yang yang wanita yang pakai parfum tersebut dan pergi keluar rumah sehingga parfum semak bakwanginya dicium oleh laki-laki yang dilewati itu nabi sebut dengan pezina Yang dimaksud dengan pezina disini adalah pendosa Dosanya apa? Dosanya adalah menjadi penyebab lelaki Para lelaki itu penasaran kemudian memandanginya Dan maka ada dosa pandangan Dan dosa pandangan itu dalam hadis disebut dengan zina mata atau zina pandangan Sehingga dari sisi inilah maka disebut dengan sebutan pezina Kemudian tadi pertanyaan pertama Pak Pezina atasnya apa? Suami bukan mahrum Begini, bolehkah seorang perempuan nikah dengan mahrumnya Dengan pamannya, dengan ini Mahrum itu apa definisinya? Mahrum itu definisinya lawan jenis yang haram untuk dinikahi selamanya Gimana menikahi mahrum? Ya tidak boleh nikahi mahrum Karena definisi mahrum itu lawan jenis yang tidak boleh dinikahi selamanya Lepuk malah nikah Nikah dengan mahrum itu artinya zina Atau bahkan lebih dari itu Menghalalkan apa yang Allah haramkan Ya sehingga Sebagaimana kami sampaikan di kajian pertama Posisi laki-laki dengan seorang perempuan itu ada tiga Suami Kemudian yang kedua mahrum Yang ketiga namanya ajnabi Dan posisi perempuan bagi seorang laki-laki itu juga tiga Istri Kemudian mahrum Atau ajnabiyah Nah Baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz Avan Ustaz Pertanyaan di luar tema Apakah boleh kita mengerjakan sholat kobliyah Duhur langsung empat rokaat Kalau boleh bagaimana tata caranya Ustaz? Langsung empat rokaat Seperti duhur Pakai tasyaud awal Hukumnya boleh Nomornya yang lebih afdal Itu dua rokaat salam Kemudian dua rokaat salam Nah Mana ini yang suara Assalamualaikum Silahkan bertanya Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu Mau tanya Ya Pak Ustaz Iya silahkan Masalah ini nak Kita ini kan Mau menikahkan anak Iya Sudah Datang ke Itu keluarga perempuan kan Iya Setelah sampai disitu Itu Dilias Sama Perias Di tempat pengantin perempuan itu Ya dikasih parfum Kasih Ini itu Kita mau menolak itu Bagaimana lah Nanti jadi Ribut gitu lah istilahnya Jadi Ya terpaksa Nurut itu Kemudian di Ini apa Duduk di Pelaminan itu Iya Itu Bagaimana hukumnya ya Iya Tentang Tentang Laki-laki dirias Kemudian Duduk di Pelaminan Maka tentu Solusinya Sudah ada Pembicaraan dari Awal Ada komunikasi Jika Misalnya ada Permintaan Disampaikan Dari pihak Laki-laki Menyampaikan Kalau Tidak mau dirias Dengan Misalnya Rias tradisional Mau Pakai Biasa Pakai Misalnya Jas Atau apa Cukup biasa saja Nah Yang penting komunikasi Ibu Ya Kata kuncinya Komunikasi Kalau ada komunikasi Insya Allah Tidak masalah Gitu Nanti kemudian Ada tawar-menawar Kalau sana Pengen Tampilan tradisional Kita Minta Tidak perlulah Gini-gini Gini-gini Maka Nanti Nanti Kita bisa Tetap Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Dan Sana pun Tidak kecewa Karena jauh-jauh hari Sudah dibicarakan Ada kekecewaan Manakala Tiba-tiba Mereka sudah siapkan Perias Perempuan Laki-laki Pihak laki-laki datang Ternyata Tidak mau dirias Padahal sudah nyewa Perias penganten Salah satunya Untuk merias Penganten Laki-lakinya Jadi komunikasi Jauh-jauh hari Kemudian tentang Di Duduk di pelaminan Boleh-boleh saja Duduk di pelaminan Namun Duduk pelaminan Yang syari Tidak harus Penganten Laki-laki Itu duduk Di samping Penganten Perempuan Maka yang terbaik Dipisah Tamu laki-laki Tamu perempuan Kemudian penganten Laki-laki Duduk di pelaminan Bersama Bapak mertuanya Dan bapak Atau Ayah Mertuanya Dan ayah kandungnya Kemudian penganten Perempuan Ada di Di rombongan Atau di bagian Perempuan Kemudian Tetap duduk di pelaminan Namun temannya adalah Ibu kandungnya Dan ibu Mertuanya Baik Pertanyaan berikutnya Melalui akun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Amin Apakah wanita Ansor Dalam hadis tersebut Memarfumi Parfum Di depan Para sahabat Atau hanya Di depan Rasulullah Hadis yang mana ya Hadis yang mana yang dimaksudkan Enggak ada Cuma ada pembahasan Ini Kalau yang dimaksudkan adalah Bab Atau pembahasan Bolehnya Istri memberikan parfum Melumuri parfum Pada badan suami Maka Ini dilakukan oleh Ibunda Aisyah Di rumah Ini dilakukan oleh Ibunda Aisyah Di rumah Iblia melumuri Badan Nabi Dengan parfum Setelah itu Nabi keluar rumah Nah Demikian Subhanakallah Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.